Pendekar Penyebar Maut Jelit 25 Memang, semuanya bisa terjadi apabila cinta kasih mulai menyentuh di relung hati manusia. Dan, demikian pula halnya dengan Syubwe Ehang pada saat itu. Perasaan cinta terhadap pria yang selama ini selalu dipendam dan disimpan di dalam hatinya, kini tak kuasa ia kekang lagi. Tapi, sejalan dengan usianya yang semakin bertambah banyak, gadis sayu itu seperti semakin diburu oleh kebutuhan dirinya akan kasih sayang seorang pria yang amat dicintainya. Dan pria itu sebenarnya sudah ada. Malah pada pertemuan mereka yang terakhir, pria itu telah berjanji untuk lekas-lekas mengunjungi tempat tinggal Syubwe Ehang dan membicarakan hubungan mereka. Tapi, setahun telah berlalu. Dua tahun juga telah lewat, dan tiga tahun pun telah terlampaui pula. Tapi pria itu tak kunjung datang juga. Bermacam-macam bayangan dan dugaan yang tidak-tidak berkecamuk di dalam pikiran Syubwe Ehang, sehingga gadis itu mulai kelihatan sedih dan murung. Dan perubahan inilah yang sebenarnya telah dicium oleh Chuseng Kun. Tapi oleh karena tidak lekas. Lekas diurus dan dipecahkan masalahnya, maka hal tersebut lalu menjadi berlarut-larut. Dan beberapa bulan kemudian keadaan Syubwe Ehang tampak semakin parah. Tampaknya saja gadis itu selalu bersikap biasa dan sehari-harinya juga bekerja seperti biasa, tapi sebenarnya jiwa dan perasaannya telah mulai berpatahan. Gadis yang cantik bagai bidadari itu mulai kehilangan semangat dan gairahnya. Wajah itu mulai sering merenung dan bersedih, apalagi jika melihat kerukunan dan kebahagiaan kakaknya dengan kuas Yok Eng, calon iparnya yang sering berkunjung dan tinggal beberapa hari di tempat mereka. Maka tidaklah heran apabila gadis itu menjadi gembira bukan main dan hilang seluruh kewaspadaannya ketika seorang laki-laki berkerudung hitam datang menemuinya di kota itu, dan bercerita tentang pria idamannya. Rasa gembira dan bahagianya yang meluap-luap itu ternyata membuat Syubwe Ehang lupakan keselamatannya sendiri. Gadis itu tidak segera merasakan keandahan dari orang yang datang menjumpainya tersebut, padahal seharusnya dia mesti curiga dengan kedatangan orang yang mendadak dan berpakaian sangat aneh itu. Tapi berita tentang Soetian Hai, pria idamannya itu telah membuat Syubwe Ehang seakan-akan mengesampingkan semua kecurigaannya. Apalagi berita yang dia terima dari orang itu adalah berita duka dari pria yang selalu memenuhi benaknya tersebut. Syubwe Ehang semakin tidak peduli akan dirinya sendiri. Seluruh perhatiannya hanya tercurah kepada kekasihnya saja. Selamat pagi, nona tiba-tiba Syubwe Ehang dikagetkan oleh suara seorang laki-laki ketika dia baru saja keluar dari sebuah toko langganannya. Syubwe Ehang menengadahkan kepalanya yang selalu tertunduk itu dan dilihatnya seorang lelaki jangkung berpakaian serbah hitam berdiri di depannya. Beberapa orang yang berjalan di dekat mereka tampak memandang dengan kening berkerut ke arah lelaki tersebut. Syubwe Ehang sendiri juga tampak menatap dengan perasaan curiga kepada lelaki itu. Selain gadis itu merasa belum pernah bertemu dengan orang tersebut, dia juga tampak curiga melihat ke arah kepala orang yang tertutup oleh kain tipis berwarna hitam itu. Selamat pagi lelaki itu mengulangi tegurannya yang belum mendapatkan jawaban tersebut. Suaranya halus dan ramah, sehingga Syubwe Ehang menjadi tidak enak hati untuk berdiam diri terus. Selamat pagi dengan ragu-ragu Syubwe Ehang membalas teguran itu. Maafkanlah saya, mengganggu Nona. Tapi, benarkah saya berhadapan dengan Nona Syubwe Ehang sekarang? Lelaki itu kembali menundukkan kepalanya dengan sangat hormat di hadapan Syubwe Ehang. B, benar. Siapakah Tuan? Mengapa Tuan sudah mengetahui namaku? Ah, mudah saja untuk mengenal Nona di kota yang kecil begini. Apalagi aku telah mendapat petunjuk dan Honggi Hiap So Tian Hai. Tanda petik. Ha Syubwe Ehang hampir menjerit saking kaget dan gembiranya mendengar nama yang disebutkan oleh orang itu. Tak terasa tangannya menyambar lengan lelaki tersebut. Di titik dimanakah dia sekarang? Mengapa-mengapa? Oh tiba-tiba Syubwe Ehang sadar akan dirinya dan buru-buru melepaskan pegangannya. Oh ha, maafkan kekasaranku katanya tersipu-sipu. Ah, Nona tak perlu merasa sungkan. Kita semua adalah sahabat-sahabat sendiri, lelaki berkerudung itu berkata halus. Syubwe Ehang menatap wajah yang tertutup kain tipis tersebut dengan ragu. Jadi, jadi Tuan adalah sahabatnya. Lalu, apa maksud Tuan menjumpai aku? Adakah Tuan membawa habar dari-dari dia? Perlahan-lahan lelaki itu mengangguk dan Syubwe Ehang sama sekali tidak dapat melihat, betapa wajah dibalik kerudung itu tersenyum puas karena tipu daya dan perangkap yang hendak ia lakukan tampaknya berjalan dengan lancar dan mudah. Saya memang disuruh oleh Soe Tai Hiap kemari untuk menemui Nona Chiu. Tapi, lelaki berkerudung itu menghentikan kata-katanya dengan menghela nafas berat, seolah-olah apa yang hendak ia katakan itu adalah suatu habar buruk yang tidak mengembirakan. Tentu saja perasaan Syubwe Ehang menjadi gelisah pula dengan tiba-tiba. Perubahan sikap lelaki itu benar-benar mengagetkannya dan menghapus seluruh seri di wajahnya. Tapi, apa? Mengapa Tuan tidak melanjutkannya dengan tegang Syubwe Ehang menatap wajah dibalik kerudung tersebut? Dengan gelisah lelaki itu menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu katanya perlahan, maaf, tidak enak rasanya kita berbicara di pinggir jalan begini. Maukah Nona ke tempat yang sepi di luar kota sebentar saja? Kita dapat berbicara panjang lebar tanpa dicurige orang. Dan, aku akan mengatakan semua pesan Soe Tai Hiap kepada Nona. Lalu tanpa menantikan reaksi dari Syubwe Ehang, lelaki berkerudung ini membalikan badannya dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Terpaksa dengan gelisah dan tegang Syubwe Ehang mengikutinya. Kekhawatiran gadis itu terhadap nasib kekasihnya membuat dia tidak memperduikan lagi bahaya-bahaya yang mungkin akan menimpa dirinya. Mereka berjalan menuju ke luar kota lewat jalan besar yang menuju ke arah pintu kota sebelah timur. Mereka tidak mempedulikan orang-orang yang lalu lalang dan berpapasan dengan mereka. Saking gugup dan tegangnya, Syubwe Ehang juga tidak menoleh ke kiri ataupun ke kanan, sehingga banyak orang-orang yang telah mengenalnya menjadi haran. Dan keadaan inilah yang dilihat oleh pemilik warung minum Syu Chiu itu dan kemudian diceritakan kepada Chiu Sengkun ketika mencari Syubwe Ehang. Lelaki berkerudung itu berhenti di tepi hutan yang melingkari kota kecil tersebut. Suasana di tempat itu benar-benar amat sunyi dan sepi. Orang itu segera mencari tempat duduk di atas sebongkah batu besar yang tersembul dari permukaan tanah dan mempersilahkan kepada Syubwe Ehang untuk mencari tempat duduk sendiri. Ada perasaan sedikit tidak enak di dalam hati Syubwe Ehang melihat sikap lelaki yang mengaku sahabat dari Soutian Hai tersebut. Tampaknya orang itu biasa dihormati dan dilayani oleh orang-orang sekelilingnya. Meskipun tingkahnya halus, tapi gaya dan sikapnya kelihatan benar keangkuhannya. Nah, lekaslah Chuan mengatakan pesan dari Hang Gi Hiap Soutian Hai itu tanda seru untuk menutupi kecanggungannya Syubwe Ehang segera mendesak kepada lelaki itu agar segera mengatakan pesan Soutian Hai. Gadis itu tetap berdiri saja di tempatnya dan tidak mau mencari tempat duduk seperti yang diperintahkan oleh lelaki tersebut. Ternyata lelaki itu juga tidak mengacuhkannya. Dengan suara yang dalam ia mulai mengatakan maksud kedatangannya. Maaf, Nona. Misalnya ada sesuatu hal yang nanti membuat engkau kurang berkenan di hati, aku harap Nona mau memaafkanku. Kedatanganku kemari memang membawa khabar buruk tentang keadaan Hang Gi Hiap Soutian Hai. Tanda petik. Oh belum juga lelaki itu menyelesaikan kata-katanya, Syubwe Ehang telah menjerit. Lekas katakan teriaknya gelisah. Wajah dibalik kerudung itu menyeringai gembira. Namun kegembiraan itu selalu ditahannya agar supaya Syubwe Ehang tidak mengetahui dan menjadi curiga karenanya. Bahkan untuk memberi kesan bahwa ia juga ikut bersedih atas khabar buruk yang dibawanya, orang tersebut menarik napas panjang berulang-ulang sebelum melanjutkan ceritanya. Nona, sebenarnya Syubwe Ehang telah menderita sakit beberapa bulan lamanya. Sakitnya cukup parah sehingga ia tidak dapat bangun dari tempat tidurnya. Tanda petik. Oh, Tuhan Syubwe Ehang berdesah dengan wajah pucat. Meskipun demikian, Syubwe Ehang tak ingin sakitnya itu diketahui oleh orang lain, terutama sahabat-sahabatnya dan Nona Syubwe Ehang, orang yang amat dicintainya. Oh, Tanda Tanya El Syubwe Ehang menutup mukanya dengan kedua telapak tangannya dan merintih, seolah-olah ia ikut merasakan pula rasa sakit yang diderita oleh kekasihnya. Lelaki itu menghentikan ceritanya sebentar, seakan-akan juga ikut merasakan kesedihan itu. Padahal di balik kain tipis yang menutupi mukanya itu ia tersenyum lebar karena rencana yang telah disusunnya berjalan dengan lancar. Lalu, bagaimana keadaannya sekarang? Apakah kesehatannya menjadi bertambah, bertambah buruk lagi? Itu, itukah yang hendak? Hendak Tuan habarkan kepadaku beberapa saat kemudian barulah Syubwe Ehang bisa mengendalikan perasaannya, tapi ucapan yang keluar dari mulutnya ternyata telah bercampur dengan isak tertahan. Lelaki yang mengaku sahabat dari Hang Gi Hiap So Tian Hai itu berbuat seolah-olah tidak tega untuk menjawabnya, sehingga Syubwe Ehang menjadi semakin gelisah dan tidak karuan pikirannya. Le, lekas katakan, Tuan. Benarkah dugaanku itu gadis itu mendesak Iagi dengan suara tinggi? Lelaki itu sungguh pandai sekali bersandiwara. Melihat korbannya sudah tak bisa lagi mengekang dirinya, dia mulai membuka perangkap dan tipu daya yang telah dipersiapkannya. Seolah masih enggan dan berat untuk mengatakannya dia menghela nafas sambil berkata, tetapi, ku harap Nona tidak mengatakannya kepada siapapun juga, sebab So Tai Hiap sudah memesan dengan sangat kepadaku agar tidak mengatakannya kepada siapapun juga selain Nona. So Tai Hiap tidak ingin kematiannya membuat repot sahabat-sahabatnya. Apa tanda tanya? Mati. Siapakah yang akan mati Syubwe Ehang terlonjak saking kagetnya? Jari-jarinya yang lemtik itu menyambar baju ilaki itu dan mencengkeramnya dengan erat. Tanda seru. Wajahnya yang ayu dan cantik bagaikan Dewi Asmara itu berubah menjadi pucat seperti mayat. Maaf, Nona, seharusnya aku tidak mengatakannya. Lelaki itu tidak berani menatap Mati Syubwe Ehang, seolah-olah menyesal telah terlanjur mengatakan habar yang buruk tersebut. Tapi diam-diam orang itu bersorak di dalam hatinya. Oh-oh, Syubwe Ehang terhenyak, lalu dengan agak menghibah gadis itu memohon kepada lelaki yang mengaku sahabat dari kekasihnya tersebut. Titik. Tuan, sakit apakah sebenarnya dia? Apakah sakit lamanya itu kambuh kembali? Tuan, tolonglah, antarkan aku kepadanya. Nona Tsu, aku takut, lelaki itu pura-pura menolak dengan cepat, padahal hatinya bersorak setinggi langit. Seluruh rencananya berjalan dengan lancar sekali. Tuan, ku minta dengan sangat. Kasihanilah diriku. Bawalah aku untuk menemuinya, gadis itu tetap mendesak. Maaf, aku benar-benar tidak berani, nah, aku akan meminta diri sekarang. Lelaki itu melepaskan bajunya dari pegangan Syubwe Ehang dan melompat pergi. Tentu saja Syubwe Ehang tidak mau melepaskan begitu saja. Tunggu gadis itu berteriak, kemudian berlari mengejarnya. Mereka berkejaran menyusup hutan dan melintasi padang ilalang. Ilmu meringankan tubuh lelaki berkerudung tersebut ternyata cukup tinggi sehingga Syubwe Ehang yang mahir jinkang itu tidak dapat segera mengejarnya. Baru setelah mereka tiba di tanah perbukitan yang sulit dan terjal lelaki itu harus mengakui kehebatan petingin keng Syubwe Ehang, lelaki itu terpaksa berhenti menghadapi Syubwe Ehang kembali. Nona, mengapa engkau terus mengejar aku katanya terengah-engah? Syubwe Ehang mengusap dahinya yang berkeringat dengan punggung tangannya. Matanya yang kemerahan dan masih berkaca-kaca itu menatap dengan tajam, tapi sedikitpun suaranya tidak terengah-engah ketika berkata, sekali lagi kemohon, antarkanlah aku menemui dia. Tanda petik. Lelaki itu menundukkan kepalanya yang terbungkus ke rudung hitam, kemudian, seolah-olah karena terpaksa dan tiada jalan lain lagi, orang itu menganggukan kepalanya. Baiklah, Nona. Kemanapun juga aku berlari, engkau tentu dapat mengejar aku. Aku tak mungkin dapat melarikan diri dari seorang ahli waris Buengsin Yokong. Cuma ku minta dengan sangat kepadamu, berhati-hatilah kalau menemui Soe Tai Hiap nanti. Kau jangan sampai mengagetkannya, karena amat berbahaya buat kesehatannya. Tanda petik. Syubwe Ehang mengangguk. Demikianlah, karena sangat mengkhawatirkan nasib Soe Tai Hiap yang amat dicintainya, Syubwe Ehang sampai lupa untuk memberitahukan kepergiannya tersebut kepada kakaknya. Juga tidak terbayangkan oleh gadis itu bahwa sepeninggalnya kakaknya menjadi kalang kabut mencarinya. Tiga hari lamanya Syubwe Ehang berjalan bersama lelaki berkerudung itu. Mereka berjalan tidak mengenal lelah, menerobos hutan, mendaki bukit, menuruni jurang. Mereka hanya beristirahat apabila merasa lelah, di mana saja, kadang-kadang di atas pohom pun jadilah. Hanya apabila mereka memasuki sebuah kota mereka dapat beristirahat di tempat penginapan dengan sedikit leluasa. Itu pun tidak lama, karena Syubwe Ehang yang selalu merasa gelisah itu tentu segera mengajak untuk meneruskan perjalanan mereka. Mereka berdua jarang sekali berbicara satu sama lain. Kalau dalam tiga hari perjalanan tersebut mereka kadang-kadang berbicara, ucapan mereka hanyalah berkisar tentang arah dan tujuan perjalanan mereka saja, pikiran Syubwe Ehang hanya dipenuhi dengan bayangan Soutian Hai seorang dan tak ada minatnya sama sekali untuk memikirkan yang lain. Sampai-sampai dirinya sendiri tak terpikirkan pula keadaannya. Tak ada minatnya sama sekali untuk berdandan atau merawat badannya, meskipun pakaian yang dia kenakan itu telah kotor dan berdebu. Lain halnya dengan lelaki berkerudung hitam itu. Semakin lama berjalan bersama-sama dengan Syubwe Ehang yang cantik jelita itu, semakin besar pula perasaan tertariknya kepada gadis tersebut. Tapi tentu saja orang itu tidak berani berterus terang, apalagi sampai memperlihatkannya kepada gadis tersebut. Orang itu menyadari, betapa tinggi ilmu silat anak keturunan mendiang Bu Eng Sin Yok Ong. Salah langkah sedikit saja akan bisa menghancurkan seluruh rencananya malah. Oleh karena itu, meskipun hatinya mulai terbakar oleh Kecantikan Syubwe Ehang yang amat mempesonakan itu, orang tersebut masih tetap berusaha menahan dirinya. Demikianlah pada hari keempat mereka telah sampai di Sungai Ular, yaitu sebuah dari puluhan sungai kecil yang menjadi anak dari Sungai Wong Ho yang besar. Sungai itu adalah sungai yang tidak begitu lebar dan dalam tetapi berbeda dengan anak-anak Sungai Wong Ho yang lain yang sering mengalami kekeringan di musim kemarau, air Sungai Ular benar-benar tidak pernah berhenti mengalir di sepanjang tahun. Hal itu disebabkan oleh karena Sungai Ular mempunyai sumber yang tak pernah habis di Pegunungan Kunlun, yaitu barisan pegunungan luas di daerah provinsi bagian barat dari Tiongkok. Pegunungan tersebut mempunyai banyak puncak-puncak yang tinggi dan jurang-jurang yang sangat dalam, sementara di atas lereng-lerengnya yang curam dan terjal itu hampir seluruhnya diselimuti oleh hutan belantara yang amat lebat. Untuk memintas jalan, Syubwe Ehang dan lelaki berkerudung itu menyusuri sungai tersebut ke arah hulu. Tetapi dengan jalan demikian terkadang mereka berdua terpaksa harus mendaki tebing dan merayapi jurang yang amat terjal. Untunglah mereka berdua mempunyai ilmu yang tinggi, sehingga medan yang sangat sukar itu tidak menyulitkan mereka. Sebentar lagi kita akan sampai di tempat tujuan. Rumah Honggi Hiap Soe Tian Hai sudah tidak begitu jauh lagi. Hanya aku khawatir kedatangan kita ini sudah terlambat, lelaki berkerudung itu mulai memanaskan suasana kembali. Ah Syubwe Ehang berdesah, matanya tampak mulai berkaca-kaca lagi. Titik. Begitu burukah keadaannya? Dia cuma ditunggui oleh putrinya, dan ketika aku tinggalkan beberapa hari yang lalu, dia sudah tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Lalu penyakit apakah sebenarnya yang ia derita? Entahlah, Nona. Yang terang penyakit tersebut datang menyerang dengan tiba-tiba. Sore hari Soe Tai Hiap belum merasakan apa-apa, tapi bangun tidur keesokan harinya dia sudah tidak bisa turun dari pembaringannya. Oh, mungkinkah ini disebabkan oleh penyakit lamanya itu? Tanda tanya Syubwe Ehang berkata serak dan hampir menangis. Sebenarnya setiap tahun sekali dia harus datang untuk kami obati, tapi, sudah tiga tahun ini dia tak datang. Kukira memang betul adugaan Nona. Apalagi yang mampu menjatuhkan Soe Tai Hiap yang mahasakti itu selain penyakit Iupa. Apa ingatannya dulu? Oh, sungai itu mulai melewati daerah yang datar dan berhutan jarang. Malahan beberapa saat kemudian kedua orang itu telah sampai di sebuah ngarai yang luas, di mana pohon-pohonnya sangat rindang dan mulai berbunga. Bunganya berwarna-warni, sehingga dari jauh ngarai itu tampak bagaikan lautan bunga yang mengelun di hembus angin. Nona, kita telah sampai di tempat Soe Tai Hiap, sungai ini mulai dangkal dan kelihatan batu-batunya. Di tempat inilah biasanya Soe Tai Hiap dan puterinya mandi serta membersihkan badan mereka. Di manakah rumahnya? Kita masih harus berjalan satu li lagi. Di sana ada sebuah air terjun yang amat indah dan menawan, di mana sekelilingnya hanya tumbuh pohon-pohon bunga yang beraneka warna. Oh tiba-tiba Chubwee Hang terpakik. Ada orang datang. Mana? Oh, benar. Jangan khawatir mungkin dia adalah salah seorang pelayan dari Soe Tai Hiap, lelaki berkerudung itu tersenyum aneh. Seorang laki-laki tinggi besar dengan kumis dan jenggot lebat tampak berlari melintas di depan mereka. Tapi begitu mengetahui kedatangan mereka, laki-laki tersebut segera menghentikan langkahnya. Dengan pandang matu curiga laki-laki berwok yang saking kelewat subur rambutnya sampai-sampai lengannya juga penuh ditutupi rambut itu menghampiri mereka. Berhenti hardiknya. Lelaki berkerudung itu melangkah ke depan Chubwee Hang untuk menghadapi laki-laki berwok tersebut. Tapi sebelum dia sempat berkata laki-laki berwok tersebut telah merubah suaranya, yaitu tidak lagi sekaku atau segarang tadi. Oh, apakah Jiwi, Chuan berdua, juga sahabat-sahabat dari Mendiang Soe Tai Hiap pula? Dan kedatangan Jiwi ini, apakah juga bermaksud untuk menengok jenazahnya? Apa? Oh haha, jadi-jadi Soe Tai Hiap sudah meninggal. Lelaki berkerudung itu berseru seolah-olah kaget sekali. Kaki kanannya menghentak tanah dan dilain saat tubuhnya melayang ke depan orang itu. Tapi dengan gesit orang berwok itu juga melangkah mundur. HMM, jadi tuan berdua ini bukan sahabat dari Soe Tai Hiap laki-laki berwok tersebut mengerutkan keningnya seakan-akan curiga. Kalau begitu apa maksud kedatangan Jiwi ini? Sementara itu mendengar bahwa kekasihnya telah meninggal dunia Bue Hang tak kuasa lagi menahan tangisnya. Dengan lemas tubuhnya bersandar pada pohon dan menangis terseduh-seduh. Semakin lama tangisnya semakin memilukan, apalagi kalau teringat akan kebaikan Budi Soe Tai Hiap di masa lalu. Orang berwok dan lelaki berkerudung itu saling pandang untuk beberapa saat lamanya lalu keduanya bersama-sama menoleh ke arah Chiu Bue Hang yang tertunduk dan terisak-isak. Kemudian sambil seolah-olah menyesali kecurigaannya yang tidak beralasan, orang berwok itu menjura berkali-kali. Ah, maaf, maaf. Aku ternyata telah terlalu mencurigai Jiwi. H.M.M., marilah kuantar ke rumah Soe Tai Hiap kalau begitu tanda seru dasahnya penuh rasa sesal. Lelaki berkerudung itu mengangguk, lalu menghampiri Chiu Bue Hang. Mendengar langkah kaki seseorang datang mendekatinya Chiu Bue Hang segera menengadahkan kepala. Otomatis dia bersiap siaga. Bagaimanapun juga kedua orang itu belum begitu dikenalnya. Lelaki berkerudung itu segera menghentikan langkahnya melihat kesiap siagaan Chiu Bue Hang. Sambil menunjuk ke arah lelaki-lelaki berwok tadi ia berkata, Nona, marilah kita menengok jenazah Soe Tai Hiap. Chiu Bue Hang mengangguk, lalu berjalan mengikuti orang-orang itu. Sementara itu tanpa sepengetahuan mereka bertiga, Soe Lian Chu yang sejak pagi mencuci pakaian di sungai itu, selalu mengawasi gerak-gerik mereka. Sayang, karena berada agak jauh dari tempat mereka, gadis remaja itu tidak bisa mendengarkan percakapan mereka. Gadis itu hanya bisa mengawasi saja tingkah laku mereka bertiga. Tapi gadis remaja itu segera menjadi kaget ketika mengenali wajah Chiu Bue Hang yang cantik itu. Wajahnya segera berubah menjadi kelam dan beberapa saat kemudian lalu berubah lagi menjadi kemerah-merahan. Ternyata hatinya, yang dalam beberapa hari ini sedang pepat dan marah terhadap payahnya, semakin menjadi berang dan kusut. Dan saking tidak kuat hatinya menahan semuanya itu, Soe Lian Chu lalu membanting tempat cuciannya dan kabur dari tempat tersebut. Gadis itu pergi entah kemana. Laki-laki berwok itu membawa Chiu Bue Hang berdua ke sebuah pondok kecil yang dibangun di tepi sungai. Dari jauh telah tercium bau dupa wangi yang menandakan bahwa di dalam pondok tersebut sedang ada upacara berkabung. Hanya yang agak mengherankan adalah keadaan di sekitar rumah itu. Tempat itu sangat sepi. Tak terlihat seorang manusia pun di sana, Seolah-olah pondok itu bukanlah tempat tinggal, tetapi kuburan. Tapi Chiu Bue Hang yang sedang bersedih itu tidak merasakan itu semua. Dengan langkah gontai gadis sayu itu berjalan memasuki pondok dan segera bersimpuh di depan peti mayat yang terbujur di sana. Air matanya turun tiada henti-hentinya. Lelaki berkerudung itu mendekati Chiu Bue Hang dan sekali ini gadis itu tidak bersiap siaga seperti biasanya. Dibiarkannya saja lelaki berkerudung itu berdiri di sampingnya. Sekilas tampak lelaki berkerudung tersebut mengangkuk ke arah laki-laki berwok dan laki-laki tinggi besar itu segera membuka peti mati di hadapan mereka. Chiu Bue Hang terbelalak titik terlihat olehnya di dalam peti itu tubuh Soe Tian Hai telah terbujur kaku. Wajahnya yang tampan itu tampak putih dan bercat kebiru-biruan. Hai ko Chiu Bue Hang menjerit kemudian. Lingsan. Cepat bagaikan kilat lelaki berkerudung itu menotok urat-urat penting di badan Chiu Bue Hang, sehingga yang belakangan ini takkan mungkin bisa bergerak meskipun sudah siuman nanti. Dan sekejap kemudian dua orang lelaki-laki itu saling memandang dan tertawa gembira bersama-sama. Huah ha 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 ha. Hehehehe. Wan Heng, kau sungguh cerdik sekali lelaki berkerudung itu mengangkat ibu jarinya ke arah lelaki-laki berwok tersebut. Kalau tidak dengan tipu daya begini, sungguh sulit untuk menundukannya. Kepandaianku saja tak mungkin bisa mengatasinya. Ginkangnya hebat bukan main. Lalu apa yang mesti kita kerjakan selanjutnya, Ong, ya? Tanda tanya lelaki-laki berwok itu bertanya sambil mengangkat peti mati itu dan kemudian membuangnya ke iuar pondok. Peti tersebut pecah berantakan ketika membentur batu, dan sebuah orang-orangan yang terbuat dari jerami terpental keluar. Sementara kepalanya yang terbuat dari lilin itu pecah bertaburan di atas tanah. Wan Heng, tugasmu telah selesai. Sekarang kau kembalilah ke lembah. Jangan sampai keluarga Chen mencari-cari engkau. Mereka akan menjadi curiga kepadamu bila engkau terlalu lama meninggalkan mereka. Lalu, bagaimanakah dengan Soe Tian Hai? Orang itu sungguh sangat berbahaya sekali, Ong ya laki. Laki berwok yang tidak lain adalah Hak Mousai. Wanit itu bertanya ragu-ragu. Lelaki berkerudung itu menyentuh lengan Hak Mousai. Kau jangan khawatir, Wan Heng. Dengan adanya gadis cantik ini di tanganku, keparat Soe Tian Hai itu takkan berani menyentuh aku. Sudahlah, kau pulang sajalah. Biarkan aku menyelesaikan rencana yang tinggal sedikit ini. Besok bila semuanya berjalan lancar, aku tentu akan segera datang menemuimu. Baik. Baiklah kalau begitu hamba mohon diri. Berangkatlah. Hak Mousai Wan L.T. yang tinggi besar itu menjurah, kemudian bergegas keluar dan pergi dari tempat itu. Lelaki berkerudung itu memandangnya sampai pembantunya yang setia tersebut hilang dari pandangannya, kemudian dengan menyeringai iblis dia mendekati tubuh Ciu Bui E. Hang yang pingsan itu. Oh haha, betapa cantiknya. Belum pernah rasanya aku melihat seorang gadis demikian. Dan moleknya gumam orang itu seraya membawa tubuh Ciu Bui E. Hang ke dalam kamar. Matahari yang telah sampai di atas kepala itu seolah mematahkan seluruh kekuatannya, sehingga lembab yang semula terasa sejuk menyenangkan itu seakan-akan lalu berubah menjadi sebuah tungku yang menggelegak kepanasan. Angin yang semula bertiuk perlahan itu kini rasanya juga menjadi bertambah kencang, sehingga debu-debu panas tampak berhamburan ke angkasa. Untuk sesaat lembah itu seperti berubah menjadi tempat di mana para iblis sedang berpesta pora. Akhirnya Ciu Bui E. Hang siuman juga dari pingsannya. Perlahan-lahan matanya terbuka, lalu mulutnya menyeringai kesakitan. Terasa oleh gadis itu tulang-tulangnya menjadi lindu semuanya. Gadis itu berusaha duduk, tetapi betapa terperanjatnya ketika kaki dan tangannya tidak bisa digerakkan sama sekali. Dan gadis itu menjadi semakin kaget ketika menyadari bahwa tubuhnya terbaring tanpa kain penutup sama sekali. Perasaan takut tiba-tiba mencekam benak Ciu Bui E. Hang. Tanda seru. Ketakutan akan sesuatu yang sangat mengerikan. Otomatis gadis itu mencari-cari kelainan yang mungkin ada pada tubuhnya, dan hatinya mendadak menjadi pedih bukan main. Pangkal pahannya terasa sakit dan perih sekali. Oh, Tuhan Ciu Bui E. Hang merintih dan otomatis air matanya mengalir dengan derasnya. Gadis itu lalu menangis dengan sedihnya. Kini hancur sudah semuanya. Terasa gelap dunianya dan, sudah tidak ada gunanya lagi ia hidup di dunia. Musnah sudah seluruh harapannya selama ini. Geri Yui E. Hang. Dengar pintu dibuka, kemudian muncullah lelaki berkerudung itu di muka pintu kamar. Seria ya tertawa perlahan lelaki itu menghampiri pembaringan Ciu Bui E. Hang. Nada suaranya kurang ajar sekali, lain benar dengan suaranya kemarin. Hahaha engkau sudah siuman, bidadariku yang cantik. Tanda tanya. Keparat. Iblis biadak. Apa yang telah, telah kau perbuat? Terhadap diriku Ciu Bui E. Hang memaki dan menjerit seperti orang gila. Hei, mengapa berteriak-teriak begitu, anak manis? Kau belum puas, ya ala lelaki itu berusaha membujuk dengan lagaknya yang menjijikan. Ayuh, kita ulangi lagi kalau begitu hahaha. Ciu Bui E. Hang terbelalak dengan air muka pucat pasi. Bibirnya yang putih pucat ketakutan itu gemetar dan tak bisa mengeluarkan suara sekarang. Dilihatnya iblis yang tak kelihatan wajahnya karena tertutup oleh kerudung hitam itu datang mendekati pembaringannya. Dan gadis itu hampir pingsan tatkala laki-laki yang akhirnya berdiri di tepi pembaringannya tersebut membuka baju dan celana di hadapannya. Kemudian dunia ini seakan-akan diguncang gempa hebat ketika tubuh lelaki yang telah bertelanjang bulat itu meloncat ke atas pembaringan. Oh, kakau mau apa Ciu Bui E. Hang menjerit, tapi yang keluar dari dalam mulutnya hanya suara yang serak dan tak jelas. Tenggorokannya terasa tercekik. Tenanglah, manis. Semuanya akan berjalan dengan menyenangkan. Akan kuajak engkau ke sorga yang luar biasa indahnya, lelaki itu tertawa perlahan, lalu dengan ganas menerkam Ciu Bui E. Hang dan menotok urat gagunya, agar gadis tersebut tidak bisa berteriak-teriak lagi. Rasa-rasanya dunia mendadak menjadi gelap dan Ciu Bui E. Hang lalu pingsan. Lelaki berkerudung hitam itu tidak peduli meskipun korbannya menjadi pingsan. Bagi seorang iblis kejam seperti dia, apalagi pengaruh setan telah menguasai hatinya, keadaan seperti itu bukanlah merupakan suatu penghalang baginya. Dengan sangat kasar ia menerkam tubuh Ciu Bui E. Hang dan memperkosanya untuk yang kedua kalinya. Memang sungguh malang nasib gadis ayu tersebut. Sepintas lalu dunia ini rasanya memang tidak adil. Seorang gadis cantik yang baik budi seperti Ciu Bui E. Hang yang sejak kecil selalu menderita dan hampir tidak pernah mengenyam kebahagiaan seperti halnya gadis-gadis lain, harus pula menerima kekejaman dan kebiadaban seperti itu. Tapi semuanya telah terjadi. Nasib memang telah menentukan demikian, dan tak seorang pun yang bisa mengelakannya. Semua itu adalah rahasia alam, yang tak mungkin seorang manusia dapat menjenguk dan menguraikannya. Hari telah menjadi sore dan tempat itu telah mulai terasa gelap. Lelaki berkerudung tersebut turun dari atas pembaringan dan mengenakan pakaiannya kembali. Kemudian dengan perasaan lega karena nafsu binatangnya telah terpuaskan, lelaki berkerudung tersebut berjalan ke arah pintu dan melongo keluar pondok. Tiba-tiba lelaki itu menutup pintu pondoknya kembali. Lapat-lapat terdengar suara langkah kaki seseorang mendatangi tempat tersebut. Lian Ji, anak Lian. Lian Ji orang yang sedang menuju ke tempat itu memanggil anaknya. Lelaki berkerudung itu cepat kembali ke kamar dan bergegas mengenakan kembali pakaian ciu bui e-hang yang berceceran di atas lantai. Gadis itu masih belum siuman dari pingsannya, maka dengan mudah lelaki berkerudung tersebut mengenakan dan memasangkan kembali pakaiannya. Lalu dengan tergesa-gesa gadis itu diseretnya ke depan pintu. HMM, anak ini kemana sih? Semua cuciannya ditinggalkannya begitu saja, dan sudah petang begini belum juga pulang. Tidur di pondok ini barangkali. HMM, Lian Chu. Lian Chu suara dari orang yang baru saja datang. Itu telah berada di luar pondok. Tiba-tiba orang yang baru datang yang tidak lain adalah Hang Gi Hiap So Tian Hai itu mengernyitkan hidungnya. Huh, aneh benar gerutunya perlahan. Koma kenapa ada bau depa wangi di sini? Apakah bocah itu sedang bermain-main di sini? Sungguh anak bengal, sudah ku katakan jangan bermain-main di pondok mendiang kakek So ini eh. Masih juga dekat. Hei, Lian Chu, hayo keluar. Tapi tak seorang pun menjawab teriakannya sehingga So Tian Hai menjadi tidak sabar. Hah, kau mau mempermainkan ayah, ya awas, ku gebuk kalau ku ketemukan nanti So Tian Hai yang sudah biasa bergurau dengan anaknya itu pura-pura marah, lalu dicarinya sebatang ranting untuk alat pengebuknya. Mendadak mata pendekar itu terbelalak. Di bawah pohon besar yang tumbang di samping pondok itu tergolek sebuah peti mati yang telah pecah dan terbuka tutupnya. Dan di dekatnya tergeletak sebuah orang-orangan dari jerami yang diberi pakaian seperti halnya manusia hidup. Hanya kepalanya yang terbuat dari lilin itu telah hancur berkeping-keping, sehingga So Tian Hai tidak dapat melihat wajahnya. HMMH, kelihatannya tempat ini telah dikunjungi orang iwar, So Tian Hai bergumam perlahan. Titik. Tapi, siapakah orang itu? Mungkinkah bangsat itu kembali lagi ke sini untuk meneruskan niatnya, meminta peti pusaka mendiang bit bohong itu? HMMH, tapi apa maksudnya membuat peti mati tiruan seperti itu? Hati So Tian Hai menjadi tegang. Dugaannya tentang seorang musuh besarnya yang datang kembali untuk meminta peti pusaka mendiang bit bohong, membuat perasaannya menjadi gelisah. Jangan-jangan setelah orang itu selalu gagal untuk mendapatkan benda tersebut lalu mempergunakan akal liciknya, yaitu mencelakai So Lian Chu, putrinya. Maka So Tian Hai segera bersiap-siap, dia tak ingin terjebak oleh perangkap lawan apabila dugaannya tersebut benar. Sambil mengerahkan tenaga dalamnya yang dahsyat dia berseru ke dalam pondok. Suaranya berat dan berwibawa. Siapapun yang berada di dalam pondok ini keluarlah. Kalau tidak, HMMH, jangan harap bisa menyelamatkan diri dari reruntuhan rumah ini. Tanda petik. Hening sejenak. Tak seorang pun menjawab seruannya. So Tian Hai mulai ragu-ragu, jangan-jangan dugaannya keliru. Mungkinkah orang itu telah pergi dari tempat ini? Hampir saja So Tian Hai meloncat ke depan untuk menerjang pintu yang tertutup itu tapi titik tidak jadi. Terlalu berbahaya baginya. Siapa tahu dugaannya benar dan orang itu belum beranjak dari pondok tersebut? Siapa tahu orang itu menanti di dalam pondok dengan perangkapnya? Kau tetap tidak mau keluar juga? Baik. Kau lihatlah baik-baik, akan kurobohkan pondok kecil ini hanya dengan tiga kali. Pukulan So Tian Hai mencoba mengancam lagi untuk yang terakhir kalinya. Sebenarnya pendekar sakti itu sudah menjadi ragu pula akan dugaannya, tapi sebelum dia benar-benar memasuki pondok tersebut ia ingin meyakinkan diri terlebih dahulu bahwa di dalam rumah itu memang tidak ada siapapun juga. Oleh karena itu sambil memberikan ancaman pendekar sakti itu segera melangkah ke depan pintu pondok. Tetapi hal itu ternyata telah diartikan lain oleh lelaki berkerudung yang menantinya di belakang pintu. Lelaki tersebut mengira bahwa So Tian Hai memang benar-benar telah melihat dirinya, dan sekarang pendekar sakti itu sungguh-sungguh akan meledakan rumah kecil tersebut dengan pukulan Tai Lek Pek Hong Chiangnya yang amat terkenal di dunia persilatan itu. Maka sebelum So Tian Hai melangkah lebih dekat lagi, lelaki berkerudung itu cepat membuka pintu pondok dan berteriak keras sekali. Berhenti tanda seru. Sekarang justru So Tian Hai sendirilah yang menjadi kaget. Sejak semula pendekar itu memang hanya menduga-duga saja kalau di pondok tersebut ada orangnya. Kalau dia tadi berteriak-teriak mengancam, hal itu hanya untuk meyakinkan dirinya saja bahwa tempat tersebut memang kosong. Tapi tidak dia sangka dugaannya ternyata benar, pondok itu betul-betul ada orangnya. Dan orang itu juga benar-benar orang yang selalu mengganggu dirinya, yaitu orang yang menginginkan peti pusaka mendiang bit bohong itu. So Tian Hai. Kebetulan engkau telah datang sendiri ke sini, sehingga aku tak perlu mencari engkau ke rumahmu. Lihatlah siapa yang ku bawa ini lelaki berkerudung itu berteriak lagi seraya menyeret tubuh Chiu Bui E Hang ke depan pintu. Sekali lagi So Tian Hai terkejut. Malahan kali ini rasa kagetnya itu demikian hebatnya, sehingga kalau pada saat itu ada petir menyambar mungkin dia takkan bisa mendengarnya lagi. Meta pendekar sakti yang biasanya bersinar tajam dan dalam itu kini tampak terbelalak lebar ke arah Chiu Bui E Hang yang lemas tak bertenaga itu. Hampir-hampir pendekar itu tak mempercayai pandangannya sendiri. Beberapa kali matanya dikejap-kejapkannya dengan harapan barangkali semuanya itu hanyalah bayangan atau impiannya saja. Tapi wajah gadis itu tetap tidak hilang dari pandangan matanya, begitu pula dengan lelaki yang menyanderanya itu. Kenyataan itu membuat So Tian Hai menjadi sadar bahwa semua yang ia hadapi sekarang bukanlah sebuah impian atau bayangannya saja, tetapi benar-benar suatu kenyataan. Suatu kenyataan bahwa lelaki yang telah beberapa kali gagal memperoleh peti pusaka dari dia itu kini datang lagi dengan membawa Chiu Bui E Hang sebagai sandranya. Dan lelaki itu tentu hendak menukarkan keselamatan gadis yang amat dicintainya itu dengan peti pusaka kepunyaan mendiang Bit Boong tersebut. Sementara itu Chiu Bui E Hang sendiri, yang kini telah siuman dari pingsannya, tampak menatap So Tian Hai dengan tidak kalah kagetnya. Gadis Hayu itu memandang kekasihnya dengan air metu bercucuran dan apabila urat gagunya tidak ditotok mungkin dia sudah berteriak dan menangis menjerit-jerit. Hang, Hang Moe So Tian Hai akhirnya bisa bersuara, meskipun suaranya juga tidak jelas. Kau, kau, pendekar sakti yang sangat disegani dan ditakuti orang itu kini tertatih-tatih dengan hati tak keruan rasa. Hatinya yang selama hampir empat tahun ini selalu ia tekan dan ia paksa untuk melupakan gadis itu kini tak kuasa ia kendalikan lagi. Apalagi begitu bertemu dengan Chiu Bui E Hang, kekasihnya itu dalam cengkeraman iblis yang selalu memusuhinya. Berhenti! Jangan dekat-dekat tanda selulah lelaki berkerudung itu membentak lagi. Tangan kanannya yang semula mencengkeram pundak Chiu Bui E Hang itu tiba-tiba telah memegang golok kecil dan menempelkannya di atas leher gadis tersebut. So Tian Hai cepat menghentikan langkahnya. Dengan air muka tegang dan gelisah matanya menatap ke arah lawannya. Apa maumu geramnya? Haha, kau tidak perlu berpura-pura tak mengetahui maksudku. Lelaki berkerudung itu tertawa menyeringai. Nah, lekaslah kau berikan peti itu kepadaku. Ataukah engkau ingin melihat dulu aku menggorok leher yang ineh ini? Lelaki berkerudung itu menekan sedikit metu goloknya, sehingga Chiu Bui E Hang meringis kesakitan. Metu golok yang putih mengkilap itu mulai bersemu merah oleh tetesan darah Chiu Bui E Hang, suatu tanda bahwa lelaki tersebut tidak main-main dengan ancamannya. Jangan So Tian Hai berteriak. HMM, bagaimana? Kau menyetujui permintaanku lelaki berkerudung itu mengangkat alisnya dan mengendurkan tekanan goloknya. Sejenak So Tian Hai menjadi bimbang kembali. Peti pusaka itu berisi benda-benda peninggalan mendiang Bitboong yang sakti, termasuk pula buku-buku ilmu silatnya yang dahulu pernah mengegerkan dunia persilatan. Peti pusaka tersebut ia dapatkan setelah dia bisa membunuh duplikat Bitboong yang mengaku masih keturunan Bitboong asli beberapa tahun yang lalu. Dan peti pusaka itu memang sengaja ia simpan karena ia tak ingin benda tersebut dikuasai oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Ternyata sekarang ada orang yang ingin memiliki benda pusaka itu kembali. Sudah beberapa kali orang yang menyembunyikan wajahnya di balik kerudung itu mencoba memintanya dengan berbagai macam kera, baik dengan kera halus maupun kasar, tapi semuanya tidak berhasil. Dan kini orang berkerudung itu datang kembali dengan caranya yang licik dan pengecut. Entah bagaimana caranya hingga orang licik itu mengetahui hubungannya dengan Syubwe Ehong, sehingga dengan kera yang kotor gadis tersebut dipakai untuk memerasnya. Bagaimana lelaki berkerudung itu membentak lagi? Baiklah. Tapi kau harus melepaskan gadis itu dahulu. Akhirnya Sotian Hai terpaksa mengabulkan permintaan lawannya. Bagaimanapun juga jiwa kekasihnya lebih berharga daripada yang lain-lainnya. Lelaki berkerudung itu mendengus. Kau jangan mencoba mengelabungi aku. Kalau aku melepaskan gadis ini kau tentu akan menerjang aku. Huh, tidak. Gadis ini tidak akan ku lepaskan sebelum engkau memberikan peti pusaka itu kepadaku dan berjanji tidak akan mengganggu langkahku ketika keluar dari lembah ini. Bagaimana? Pengecut Sotian Hai menggeram lagi. Apa katamu lelaki itu berteriak sambil menekankan kembali golok itu ke leher Syubwe Ehong sehingga yang terakhir ini meringis menahan sakit? Bang Sat. Baik, baiklah, aku berjanji Sotian Hai menjerit saking tegangnya. Nah, begitu. Sekarang bawa kemari benda itu. Lekas. Sebelum aku mengubah keputusanku, lelaki berkerudung itu bernapas lega. Otomatis goloknya mengendor kembali. Oh Sotian Hai menghela nafas panjang, lalu perlahan-lahan melangkah mendekati pondok. Kurang ajar. Apakah kau ingin membunuh kekasihmu ini? Tanda tanya lelaki itu naik pitam. Berhenti, atau kubunuh gadis ini? Tanda seru. Kau sendirilah yang kurang ajar Sotian Hai membentak pula dengan marahnya. Katamu akukah suruh mengambil peti pusaka itu? Mengapa kini kau malah menghalanginya? Ambil peti itu. Mengapa kau malah hendak memasuki pondok ini lelaki itu menjawab dengan berang pula? Bagaimana aku tak hendak memasuki pondok ini kalau benda yang kau cari itu memang ku simpan di dalam pondok ini? Sotian Hai masih berteriak dalam nada tinggi. Kalau engkau memang tidak mempercaya janjiku dan masih ketakutan bila berdekatan denganku, kau menyingkirlah dahulu dari pintu itu, karena peti pusaka itu kebetulan juga ku tanam di bawah pintu tersebut. Apa? Di bawah pintu pondok ini? Gila. Padahal telah berpuluh-puluh kali aku tidur di dalam pondok celaka ini. Kau tak menyangkanya, bukan? Hal itu memang ku sengaja agar semua orang tidak menyangkanya. Selain itu aku memang bermaksud untuk menempatkan semua benda-benda pusaka keluarga ku sesuai pada tempatnya yang benar. HMM, kau tahu siapa sebenarnya Bit Boong asli yang hidup pada zaman keemasan empat datuk besar persilatan itu? Lelaki berkerudung itu menggeleng lemah. Sotian Hai mendengus melalui hidungnya. HMM HH. Katamu dulu kau masih mempunyai hubungan keluarga dengan mendiang Bit Boong, mengapa engkau tak tahu siapa sebenarnya dia? Jangan banyak bicara. Lekas kau ambil peti itu lelaki berkerudung itu menjadi marah. Lalu dengan tergesa-gesa ia menyeret Shubwee Hang keluar dari pintu pondok untuk memberi jalan kepada Sotian Hai. Sebaliknya dengan tenang pendekar sakti itu tersenyum dan melangkah ke dalam pondok. Awas! Hati-hati kau memperlakukan gadis itu. Sedikit saja kau mengganggunya, kau akan merasakan kehebatan tanganku ancamnya. Sotian Hai berdiri dam di belakang pintu. Matanya tampak terpejam sebentar, lalu di atas ubun-ubun kepalanya terlihat asap tipis mengepul ke atas, suatu tanda bahwa ia sedang mengerahkan angpek sin kangnya, tenaga sakti merah dan putih. Dengan perasaan tegang lelaki berkerudung itu mengawasi Sotian Hai dan diam-diam ia juga mengerahkan tenaga dalamnya, untuk berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan. Siapa tahu lawannya tiba-tiba berubah pikiran lagi. Apalagi ketika dilihatnya Sotian Hai mengerahkan angpek sin kang, sebuah tenaga sakti yang tiada duanya di dunia persilatan. Mendadak Sotian Hai yang berada di belakang pintu pondok tersebut menghantamkan kepalan tangannya ke atas lantai. Du-U-U-U-Gerdibu tipis tampak berhamburan kemana-mana, dan tangan Sotian Hai tampak terbenam ke dalam lantai hampir sampai ke sikunya. Lalu bagaikan sebuah cangkul lengan itu mencongkel ke atas, sehingga lantai yang amat keras itu seperti dibongkar oleh sebuah tenaga raksasa. Brool. Lantai itu tampak menganga dan terlihatlah sebuah lubang kecil di mana di dalamnya tergolek sebuah peti kayu kecil berwarna hitam mengkilat. Sotian Hai bergegas. Mengambil peti kayu tersebut dan membawanya keluar pondok. Nih, kau terimalah peti pusaka itu pendekar itu berkata pendek kepada lawannya. Sekarang kau lepaskan gadis itu. Lelaki berkerudung itu tampak termangu-mangu sebentar, agaknya belum percaya seratus persen bahwa benda itu adalah peti pusaka yang selama ini ia idam-idamkan. Nanti dulu. Kau menyingkirlah dahulu, aku akan memeriksanya. Siapa tahu kau hanya mau menipuku teriaknya lantang. Bang Sat, jangan kasamakan aku dengan dirimu. Sotian Hai berseru dengan perasaan mendongkol. Menyingkirlah lelaki berkerudung itu tetap bersitegang. Baik. Tapi awas. Jangan coba-coba berbuat curang. Terhadapku. Begitu engkau mencobanya, HMM, akan kucerai beraikan tubuhmu yang kotor itu pendekar sakti itu mengancam sambil menyingkir dari peti pusaka itu. Sambil tetap membawa Chiu Buie Hang lelaki berkerudung itu melangkah mendekati peti pusaka. Dengan goloknya ia mencongkel tutup peti tersebut dan menjenguk isinya. Dua bilah pisau panjang dengan hiasan permata pada pangkalnya tampak berkilauan di dalam peti itu. Kemudian di sebelahnya tampak sebuah buku tua yang sangat tebal bertuliskan tiga baris kalimat yang berbunyi Bueng HW Eteng, Kim Leong Sin Kun dan Pat Hong Sin Chiang. Wajah dibalik kerudung itu tersenyum puas. Dibukanya lembar demi lembar halaman buku itu dengan ujung goloknya. Lalu dengan ujung goloknya pula lelaki tersebut mengeluarkan sebuah mantel hitam dari dalam peti itu, kemudian membeberkannya di atas tanah. Tiba-tiba goloknya berkelebat ke bawah, menabas kain mantel tersebut. Dua, debu dan tanah memercik kemana-mana, tetapi mantel itu sedikit pun tidak terkoyakkan lelaki berkerudung itu tertawa puas dan memasukkan kembali mantel itu ke dalam peti. Bagaimana So Tianhai bertanya gelisah, hatinya sudah tidak tahan lagi melihat wajah kekasihnya. Baiklah. Nih, kau terimalah kekasihmu lelaki berkerudung itu berseru gembira. Kakinya mencongkel tubuh Chiu Bui E Hong, sehingga tubuh gadis itu melayang ke arah So Tianhai. Sementara itu kedua lengannya bergegas menyambar peti pusaka tersebut dan membawanya pergi dari tempat itu. Tubuhnya berkelebat dan sekejap saja telah hilang dari pandang mati So Tianhai. So Tianhai segera menyambut tubuh Chiu Bui E Hong dan membawanya ke dalam pondok dengan terburu-buru. Setelah meletakannya di atas pembaringan kayu, yaitu satu-satunya tempat tidur yang ada di dalam pondok tersebut. So Tianhai lalu bergegas membebaskan totokan-totokan yang melumpuhkan gadis itu. Begitu terbebas dari totokan, Chiu Bui E Hong langsung menjerit dan merangkul kekasihnya. Tangisnya meledak tak terbendungkan lagi. Seluruh kerinduannya selama ini seolah-olah termuntahkan semuanya. Segala macam persoalan yang terkandung di dalamnya selama empat tahun ini seakan saling berebutan untuk dikatakannya, sehingga mulutnya yang sedang terisak-isak itu justru tak bisa berkata apa-apa. Hang moi? Hang moi, sudahlah. So Tianhai yang merasa bersalah karena telah mengingkari janjinya kepada gadis itu berusaha membujuk Chiu Bui E Hong lah tidak menyangka sama sekali bahwa gadis. Itu masih mengingatnya meski waktu telah berlalu sedemikian lamanya. Haiko! Haiko! Sudah empat tahun lamanya. Mengapa engkau tidak juga mengunjungi aku? Apa? Apakah hengkau sudah berubah pikiran dan sudah lupa padaku akhirnya Chiu Bui E Hong bisa juga berkata di antara tangisnya? So Tianhai menghela nafas, mulutnya tak dapat menjawab. Tapi perlahan-lahan pendekar sakti tersebut melepaskan lengan Chiu Bui E Hong yang memeluknya, kemudian mendudukan gadis sayu itu di pinggir pembaringan, sementara dia sendiri juga duduk di sampingnya. Beberapa saat lamanya mereka hanya berdiam diri dan hanya saling berpegangan tangan saja. Kepala Chiu Bui E Hong tertunduk, sedangkan dengan perasaan bersalah So Tianhai memeluk pundaknya. Hang Moi, maafkanlah aku, karena aku telah membuatmu merana dan sengsara sekian lamanya. Aku memang orang yang tak mempunyai perasaan dan hati sama sekali. Aku ini benar-benar seorang lelaki yang tak bertanggung jawab dan sungguh tidak seimbang untuk disejajarkan dengan engkau yang cantik. Bagai bida dari ini, engkau terlalu mulia untuk lelaki rendah budi dan sudah tua seperti aku ini. Tanda petik. Tiba-tiba Chiu Bui E Hong menghentikan tangisnya. Bagaikan mendapatkan sebuah kekuatan baru gadis itu menengadahkan kepalanya. Matanya yang merah karena banyak menangis itu menatap penasaran. Hai Ko, engkau belum tua, engkau belum tua. Siapa bilang engkau sudah tua? Engkau hanya beberapa tahun saja lebih tua daripada aku, sehingga kita, sergapnya dengan suara keras dan serak. Tapi So Tianhai cepat menutup mulut yang bergetar mempesonakan itu dengan jari-jarinya. SSSSST pendekar itu berdesah lirih. Koma kau ini ada-ada saja. Siapa mengatakan bahwa umur kita cuma terpaut beberapa tahun saja? Kau ini sungguh membuat aku merasa malu saja, Hang Moe apakah? Engkau sudah lupa kepada lianku? Puteriku? Haa, kalau yang kau maksudkan itu selisih antara engkau dan dia itu baru benar. Tidak. Tidak. Hai Ko, bagiku engkau belum tua. Sungguh. Engkau masih sangat muda. Kita sungguh sepadan sekali bila, Chiu Bui Eh Hang menyahut dengan cepat. Air mukanya pucat ketakutan, bagaikan seekor induk ayam yang amat khawatir akan kehilangan anaknya. So Tianhai tersenyum sedih, hatinya menjadi perih. Bagaimanapun juga dia tidak bisa membutakan diri terus-menerus melihat kasih sayang Chiu Bui Eh Hang yang amat besar dan tulus itu. Ah, andai kata puterinya itu bisa mengerti, desahnya di dalam hati. Pendekar sakti itu teringat kembali kepada puterinya yang belum pulang sejak tadi pagi. Kemana sebenarnya anak itu? Siang tadi puterinya berkata bahwa dia akan ke sungai untuk mencuci pakaian, tapi kenapa cuciannya ia tinggalkan dan ia sendiri pergi tak tentu rimbanya? Tiba-tiba berkelebat di dalam benak pendekar sakti itu suatu yang amat mengkhawatirkan hatinya. Jangan-jangan puterinya yang memang tidak menyukai hubungannya dengan Chiu Bui Eh Hang itu telah melihat kedatangan Chiu Bui Eh Hang, sehingga ia menjadi marah dan pergi meninggalkan rumah mereka. Ah, so Tianhai berdasah sedih. Haiko, haiko, mengapa engkau bersedih? Apakah engkau, engkau tidak bergembira dengan pertemuan kita? Ini? Apakah engkau tidak menyukai-menyukai kedatanganku? Oh tanda seru Chiu Bui Eh Hang yang mendengar dan melihat kesedihan kekasihnya itu menjadi salah terima. Gadis itu lalu melepaskan diri dari pelukan So Tianhai dan menangis terseduh-seduh kembali. So Tianhai menjadi kelabakan, Hang Moi, kau jah jangan berpikiran begitu, bujuknya dengan tergesa-gesa, bukannya aku, bukannya aku tidak menyukai kedatanganmu, tapi, tetapi aku, eh, sebenarnya kita. Sukar sekali rasanya bagi So Tianhai untuk mengutarakan kesukarannya, karena hal itu berarti dia harus mengatakan tentang kebencian anaknya kepada gadis itu dan rasa ketidaksukaan anaknya terhadap hubungan mereka. Maka untuk beberapa waktu lamanya pemuda itu hanya gagap gugup tidak bisa berkata, sementara wajahnya tampak sedih dan serba salah. Selakanya, sikap So Tianhai ini diterima salah oleh Chiu Bui Eh Hang. Sikap So Tianhai yang sedih, ragu-ragu dan tidak mau berterus terang itu membuat Chiu Bui Eh Hang semakin yakin akan dugaannya, bahwa So Tianhai memang telah melupakannya dan bermaksud untuk memutuskan hubungan mereka. Buktinya pemuda itu tidak bergembira sama sekali melihat kedatangannya, malah tampaknya kekasihnya itu sangat tertekan batinnya dan agaknya selalu berusaha untuk mencari-cari alasan buat berpisah dengannya. Tiba-tiba Chiu Bui Eh Hang menjadi sangat bersedih sekali. Impian yang selama ini selalu membuai pikirannya mendadak seperti hilang lenyap tertiup angin. Api semangatnya yang semula masih menyala, meskipun hanya kecil, kini bagaikan ikut hilang pula terbawa pergi. Tiba-tiba dunia ini seakan-akan berubah menjadi sunyi senyap dalam pandangannya. Gadis itu lantas teringat kembali pada keadaan dirinya yang kotor, yang memang sudah tidak berharga lagi untuk duduk. Bersanding dengan So Tianhai yang terkenal dan dikagumi oleh banyak orang. Oh haha, Tuhan Chiu Bui Eh Hang menjerit lirih, kemudian berkelebat pergi meninggalkan So Tianhai. Hang Moe So Tianhai berseru kaget. Pendekar sakti itu bergegas melompat untuk mengejar Chiu Bui Eh Hang. Tapi belum juga setindak ia melangkah, tiba-tiba dari arah sungai terdengar suara jeritan wanita memecahkan kesunyian petang itu. Sekejap So Tianhai menjadi bimbang. Dalam benaknya segera berkelebat bayangan So Lian Chiu, putrinya. Jangan-jangan anak itu dalam bahaya. So Tianhai tidak jadi mengejar Chiu Bui Eh Hang, sebaliknya ia berputar ke arah sungai dengan cepatnya. Sekejap saja tubuhnya yang tinggi besar itu telah berada di tepi sungai. Tetapi wajahnya yang amat tegang itu segera berubah menjadi mendongkol dan marah begitu melihat apa yang terjadi di tengah-tengah sungai itu. Sesosok mayat perempuan dalam keadaan telanjang bulat tergeletak di atas batu besar di tengah sungai dengan kepala pecah. Dan So Tianhai segera mengenalnya sebagai pelayannya yang selama ini selalu membantu mengerjakan pekerjaan rumah So Lian Chiu. Perempuan yang masih muda itu agaknya baru saja diperkosa oleh seseorang di atas batu tersebut. Kurang ajar. Siapa pula yang berani memasuki lembah ini selain bangsa berkerudung itu So Tianhai mengumpat di dalam hati. Dengan hati geram pendekar itu berlari ke sana kemari, menerobos hutan kecil dan menyusuri jurang dan sungai di dalam lembah tersebut. Tapi tak seberkas pun jejak si pengacau yang ia ketemukan. Seperti halnya dengan lelaki berkerudung itu, yang sudah lenyap tidak kelihatan batang hidungnya, pengacau itu pun telah hilang tak tentu rimbanya. Sampai-sampai Chiu Buwe Hang yang baru saja pergi dari pondok itu pun juga tidak bisa diadapatkan lagi. Gadis itu juga telah meninggalkan lembah tersebut entah kemana. Akhirnya So Tianhai pulang ke rumah dengan lemah dan lesu. Begitu pepatnya pikirannya sehingga ia sampai melupakan mayat pelayannya yang masih berada di atas sungai. Benaknya cuma dipenuhi dengan masalah So Lian Chu, Chiu Buwe Hang dan peti pusaka itu saja. Lengkap sudah sekarang kehancuran kurintihnya. Rumah yang biasanya tampak terang dan cerah itu kini kelihatan burung dan gelap. Tidak ada suara riang dan gembira dari So Lian Chu lagi. Tidak ada suara bening dan manja yang biasa menyambut kedatangannya. Semuanya sunyi dan gelap, bahkan lampu pun belum dinyalakan. Bagaikan sedang bermimpi So Tianhai membuka pintu rumahnya. Tapi, dua aar. Tiba-tiba daun pintu itu meledak di dalam tangannya. Begitu dasyatnya sehingga bangunan bagian depan dari rumahnya runtuh ke bawah dengan hebatnya. Tanah yang dipijaknya seolah bergetar bagai digoyang gempa, sementara serpihan-serpihan kayu dan bagian bangunan lainnya tampak berhamburan dan bertebaran kemana-mana. Sekejap tempat itu menjadi gelap gulita oleh asap dan debu yang bergulung-gulung. So Tianhai ikut terlempar tinggi ke udara, kemudian jatuh di atas dahan pohon syong yang tumbuh tak jauh dari tempat tersebut. Tapi oleh karena dahan itu tidak begitu besar dan kuat maka sebentar kemudian ia lupa patah dan perlahan-lahan jatuh ke atas tanah. Sesaat So Tianhai hanya tergeletak berdiam diri saja di antara ranting-ranting pohon yang patah itu. Seluruh anggota tubuhnya terasa kaku dan ngilu, seolah-olah tak bisa digerakkan sama sekali. Luka-luka kecil tampak bergoresan di seluruh badannya yang telanjang, sementara pakaian yang tadi ia kenakan telah hancur berserpihan di sekelilingnya. Untunglah, ilmu So Tianhai yang boleh dikatakan telah mencapai tingkat kesempurnaan itu segera bekerja secara otomatis melindungi tubuhnya, sehingga pendekar sakti itu terhindar dari maut. Tetapi oleh karena iedakan itu terjadi dengan sangat mendadak maka reaksi dari ilmunya itu juga tidak dapat 100% melindungi badannya. Bangsat pengecut So Tianhai makin memaki sambil mengedarkan pandangannya ke sekelilingnya. Dengan waspada matanya mencari-cari sesuatu di kegelapan yang melingkupi tempat tersebut, siapa tahu orang yang memasang alat peledak itu muncul dengan tiba-tiba. Perlahan-lahan So Tianhai bangkit dengan berpegangan pada ranting-ranting pohon itu, tetapi oleh karena tubuhnya masih terlalu lemah maka badannya yang besar tersebut terjatuh kembali ke atas tanah. Kurang ajar geramnya. Sementara itu tidak jauh dari tempat itu sepasang metu iblis memandang ke arah So Tianhai dengan takjub bercampur marah dan penasaran. Orang itu, yang tidak lain adalah lelaki berkerudung tadi, sungguh merasa heran sekali. Bahan peledak yang sudah mampu merobohkan bangunan rumah tersebut ternyata tidak mampu membunuh So Tianhai. Orang yang sangat dibencinya itu ternyata cuma lecet-lecet saja, padahal bahan peledak yang dia pasang itu telah melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Kalau aku benar-benar ingin membunuhnya, inilah saatnya yang paling tepat. Sebelum ia mampu mengerahkan tenaganya aku harus lekas-lekas menghabisinya. Tanda petik. Tiba-tiba bagai kilat cepatnya lelaki berkerudung itu meloncat keluar dari persembunyiannya, lalu menerjang ke arah So Tianhai. Kedua belah lengannya yang telah terisi tenaga dalam penuh itu berkelebat menuju ke arah kepala So Tianhai. Saking cepatnya pukulan tersebut sampai mengeluarkan suara mencicip tajam. Meskipun telah bercuriga dan berwas pada sebelumnya, tapi kemunculan lawannya yang amat tiba-tiba itu tetap mengejutkan So Tianhai. Dan rasa kaget itu disertai pula perasaan khawatir, karena begitu muncul orang itu langsung menyerangnya, padahal tubuhnya belum bisa digerakkan sama sekali. Dengan segala sisa kekuatan yang masih dipunyainya, So Tianhai berusaha mengelak. Buuuu. Tanah di bawah tubuh So Tianhai berhamburan kemana-mana ketika pukulan lelaki berkerudung itu dapat dilakan oleh pendekar tersebut. So Tianhai berguling ke kanan dan pukulan lelaki itu lewat hanya beberapa din saja dari pelipisnya. Lalu pendekar itu mengerahkan lagi kekuatannya untuk merangkak menjauhkan diri. Tapi lawannya tak mau melepaskannya begitu saja. Begitu pukulannya luput, kakinya segera melayang ke samping mengejar korbannya. Dan kali ini So Tianhai tak bisa mengelak lagi. Untunglah sasaran dari tendangan itu hanya pada paha saja, sehingga akibat yang ditimbu ikannya tidak begitu membahayakan jiwa So Tianhai. Meskipun demikian tubuh So Tianhai yang besar itu terlempar jauh dan kemudian menggelinding ke pinggir sungai. Duk. So Tianhai meringis kesakitan karena punggungnya menabrak belahan batu besar yang runcing. Tetapi dengan demikian tubuhnya yang besar itu justru. Menjadi selamat dari gelombang air sungai di bawahnya, karena batu tersebut ternyata dapat menahan tubuhnya. Tetapi sekali lagi lawannya tak mau kehilangan kesempatan itu. Waktunya tidak banyak, karena sedikit saja So Tianhai itu dapat mengerahkan tenaganya, dia tidak mungkin bisa membunuhnya lagi. Sebaliknya, dia sendiri mungkin yang akan mendapatkan kesukaran. Maka tanpa membuang waktu lagi orang berkerudung itu segera melesat memburu tubuh So Tianhai. Kedua belah tangannya telah memegang sepasang pisau panjang milik bit boong yang bersinar dingin ke milo itu, sepasang pisau yang telah terendam dalam getah racun kata api. Di dalam kegelapan malam pisau itu semakin tampak berkilauan bagaikan api yang membara. So Tianhai segera menyadari bahwa dirinya dalam bahaya. Sekali saja pisau itu menggores kulitnya, jiwanya tak mungkin dapat ditolong lagi. Kecuali ada orang yang bisa memberikan obat penawarnya, yaitu darah ular saiju. Tapi siapakah yang mempunyai darah ular saiju di dunia ini? Kalau ada, mungkin juga sudah tidak keburu lagi, karena siapa saja yang terkena racun kata api itu, nyawanya tak mungkin dapat bertahan lebih dari sepeminuman teh. Rasa takut terhadap racun kata api itu membuat So Tianhai menjadi nekat. Tanpa memikirkan lagi akibatnya pendekar sakti itu memaksakan diri untuk mengerahkan angpek sin kangnya. Sekejap tubuhnya bergetar suatu tanda bahwa urat-urat darahnya yang masih lemah itu belum mampu menampung aliran wekangnya, dan sesaat kemudian darahnya seolah-olah bergolak dengan hebat. Lalu bersamaan dengan kesadarannya yang semakin hilang, kakinya menjejak tanah di bawahnya. Hup seolah-olah masih ada kekuatan tersembunyi yang belum sempat dikeluarkan, tubuh So Tianhai tiba-tiba melesat ke samping dengan cepatnya. Tapi oleh karena gerakan tersebut hanyalah gerakan asal mengelak saja dan tidak diperhitungkan arah dan tujuannya, maka tubuh itu meluncur ke arah sungai yang deras. Ternyata gerakan So Tianhai yang mendadak itu benar-benar tidak terduga oleh lelaki berkerudung. Ayunan pisau yang mengarah jantung dan leher itu tak satupun yang mengenai sasarannya. Kedua-duanya menghantam batu runcing yang tadi menahan punggung So Tianhai. Terang batu besar itu terbelah menjadi tiga bagian. Keparat busuk lelaki berkerudung itu mengumpat. Melihat tubuh So Tianhai itu mengapung di atas sungai dan hampir tenggelam, lelaki berkerudung itu cepat melepaskan sisa-sisa kesempatannya dengan melemparkan salah satu dari pisau yang dipegangnya. Dan sekali ini serangannya berhasil mengenai tubuh So Tianhai yang telah pingsan, tepat pada pundaknya. Cuuus! Begitu kuatnya lemparan pisau tersebut sehingga menembus kulit dan daging, lalu jatuh ke dalam sungai bersamaan dengan tubuh korbannya. Sebentar saja tubuh So Tianhai lenyap tergulung oleh derasnya arus sungai itu. Lelaki berkerudung itu tertawa puas, kemudian bergegas mencebur ke dalam sungai untuk mengambil pisaunya. Setelah pisau tersebut ia dapatkan, lelaki berkerudung itu keluar dari dalam sungai, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut sambil tertawa panjang. Kini akulah orang paling kuat dan paling sakti di dunia persilatan, hahaha. Malam semakin kelam dan burung-burung malam telah mulai keluar dari seorangnya. Suaranya yang serak terasa menghentak-hentak kesunyian malam, sehingga malam yang naas bagi lembah itu semakin terasa mengerikan. Angin malam yang dingin itu bertiup keras menerobos daun-daun, menimbulkan suara gemerisik yang mencekam jantung. Langit pun tampak hitam kelam karena tertutup oleh awan yang tebal, sehingga bulan muda yang seharusnya sudah muncul di atas langit tidak tampak pula karenanya. Sementara itu agak jauh dari lembah itu, seorang gadis cantik berjalan tertatih-tatih antara gelapnya bayang-bayang pohon dan semak-semak lebat yang memenuhi tempat tersebut. Bayangan tubuhnya yang sebentar kelihatan dan sebentar hilang itu bagaikan hantu wanita atau kuntilanak, yang sedang keluar untuk mencari mangsa di antara gelapnya bayang-bayang pohon besar yang hitam-hitam menakutkan itu. Bayangan yang tidak iain adalah Chiu Bui Eh Hang itu sebentar-sebentar berhenti dan bersandar pada pohon, untuk mencari kekuatan dan menyekai rematanya yang tak pernah berhenti mengalir. Kadang-kadang kakinya terantuk batu atau akar pohon yang melintang di depannya, sehingga tubuhnya yang bergoyang-goyang mau roboh itu terjerembap ke atas tanah untuk beberapa saat lamanya. Beberapa ekor serigalah hutan mulai tampak mendekati dan mengikutinya. Matanya yang merah itu tampak mencorong di dalam kegelapan, bagaikan mati iblis yang sedang mengintai mangsanya. Sesekali terdengar suara lolongannya yang panjang menguak kesunyian malam, seolah-olah suara hantu yang merintih dalam kepedihan. Dan ketika Chiu Bui Eh Hang yang terlatih-tatih itu terjerembap karena kakinya tersangkut akar pohon, serigala-serigala itu bergegas mendekati dan berputar-putar di sekitarnya. Taringnya yang runcing seolah-olah meneteskan air liur saking laparnya, sementara lidahnya yang panjang itu terjulur keluar dan bergetaran. Tapi Chiu Bui Eh Hang yang sedang berduka dan hatinya diliputi oleh kesedihan itu tidak memperdulikan sama sekali pada bahaya yang sedang mengintainya. Begitu hancurnya perasaannya sehingga ia tidak bisa melihat dan memikirkan lagi selain kepedihan dan kesengsaraannya. Bahkan gadis itu sudah tidak memperduikan lagi keadaan dirinya. Tidak peduli lagi pada jiwanya, mati hidupnya. Dalam hati gadis itu malah lebih suka mati daripada hidup dalam kekecewaan dan penderitaan-penderitaan seperti itu. Rasanya tiada ia gi artinya hidup ini bagi Chiu Bui Eh Hang, hingga gadis itu seakan-akan justru mempersiapkan diri agar dimakan oleh kawanan serigala buas tersebut. Sementara itu dari arah lembah, muncul pula sesosok bayangan yang berlari menerobos hutan lebat tersebut dengan langkah cepat. Sambil berjalan sesekali terdengar suara tertawanya yang panjang. Kini terlaksana sudah semua rencanaku hahaha. Selanjutnya aku tinggal mempelajari ilmu warisan Bitboong ini dengan sungguh-sungguh. Setelah itu aku akan menjadi jago silat nomor satu di dunia dan tak seorang pun yang akan mampu lagi mengalahkan aku. Orang yang tidak lain adalah lelaki berkerudung itu bergumam sendirian sambil tertawa puas. Koma dan rencana selanjutnya adalah merebut cap kerajaan yang disimpan oleh keluarga Cheng, ayah Cheng Yang Kun. Setelah itu aku akan merebut singgah sana yang diduduki oleh liupang itu, hahaha. Orang itu berjalan sambil membayangkan rencana-rencananya yang besar, yang ia yakin akan terlaksana dengan mudah setelah dia bisa mempelajari ilmu sakti warisan Bitboong itu. Dan tanpa terasa dan disengaja orang itu melangkah mendekati tempat di mana Tsubwee Hang berbaring dalam kepungan serigala-serigala buas itu. Lelaki berkerudung itu menjadi kaget ketika tiba-tiba banyak serigala hutan yang melintas di depannya. Apalagi ketika lapat-lapat ia mendengar suara lolongan serigala di kejauhan yang seolah-olah sedang memanggil kawan-kawannya. Hah, banyak benar serigala di hutan ini, lelaki berkerudung itu berbisik seraya mengawasi kawanan serigala yang berlari ke satu arah tanpa mempedulikan dirinya itu. HMM, agaknya kawan-kawan mereka ada yang menemukan mangsa, dan kini serigala-serigala ini dipanggil untuk ikut berpesta pora. Tapi lelaki itu tiba-tiba tersentak dan tertegun. Seekor dari kawanan serigala itu, yaitu yang berlari di belakang sendiri, bentuk dan macamnya sedikit berbeda dengan kawan-kawannya yang lain. Meskipun moncong mulut dan ekornya sama dengan serigala lainnya, tetapi bentuk badannya tampak jauh lebih besar serta tidak berbulu lebat seperti kawan-kawannya. Bulunya pun tidak kemerah-merahan seperti serigala-serigala lainnya, tetapi berwarna putih bersih seperti anjing kampung. Dan serigala putih ini tampak berhenti sebentar ketika melihat lelaki berkerudung tersebut. Moncongnya yang hitam berkilat itu menyalak beberapa kali sebelum kemudian berlari kembali mengikuti kawan-kawannya. Heran! Itu anjing atau serigala? Mengapa suaranya juga berbeda dengan yang lain lelaki berkerudung itu bergumam dengan kening berkerut? Jangan-jangan serigala-serigala ini ada yang... Tanda petik! Belum juga orang itu menyelesaikan perkataannya tiba-tiba sesosok bayangan melesat dari balik semak-semak dan berdiri di depannya. Gerakannya gesit dan ringan bukan main, kakinya hampir-hampir tidak mengeluarkan suara sama sekali ketika mendarat di atas tanah. Lelaki berkerudung itu segera bersiap siaga. Dicengkeramnya peti pusaka itu erat-erat. Melihat ginkangnya, orang yang baru saja tiba itu tentulah seorang tokoh silat. Berkepandaian amat tinggi. Jangan-jangan orang itu adalah kawan dari So Tian Hai yang ingin merebut kembali peti yang dibawanya. Sementara itu orang yang baru saja datang tersebut tampak terheran-heran pula begitu melihat lelaki berkerudung itu. Untuk beberapa saat lamanya dia hanya mengawasi topi dan kerudung yang dipakai oleh lelaki berkerudung itu. Alis matanya yang telah bercampur uban itu berkerut, seakan-akan ingin menjajagi siapa sebenarnya lelaki bertopeng di depannya ini. Mulutnya yang hampir tidak kelihatan karena tertutup oleh kumis dan jenggot yang lebat itu juga terkatup rapat, sementara badannya yang gendut itu tampak bergetaran seperti sedang menggigil kedinginan. HMM, siapakah tuan? Mengapa menghadang langkahku? Tanda tanya akhirnya lelaki berkerudung itu mendahului bertanya. Eh, oh orang tua berbadan gemuk itu tergagap, kemudian bernapas lega sekali. Maaf, maaf, maafkanlah lohu kalau kedatanganku ini mengagetkan si cu. Sebenarnya, sebenarnya lohu sendiri juga kaget melihat pakaian yang si cu kenakan. Hampir terbang semangat lohu tadi. Ah, sungguh memalukan sekali, setua ini masih juga takut akan hantu, orang tua itu melanjutkan keterangannya. Lelaki berkerudung itu tersenyum di balik kain kerudungnya. Ah, cuan ini ada-ada saja. Siawte cuma seorang manusia juga seperti tuan, hanya Siawte harus menutup mukaku ini karena, karena muka ini lebih menakutkan daripada hantu. Hah tanda tanya. Lelaki berkerudung itu tertawa perlahan. Sudahlah, tuan, Siawte hendak meneruskan perjalanan. Hei, anu sebentar dulu orang tua berbadan gemuk. Itu mencegah. Suara tertawa itu hilang dengan tiba-tiba. Apa maksud tuan lelaki berkerudung itu bertanya dengan kaku. Ah, tidak apa-apa. Si cu jangan salah paham. Lohu hanya ingin menanyakan sesuatu kepada si cu. Cuan ingin bertanya tentang apa? Ah, kedatangan Lohu kemari ini cuma ingin mencari anjingku yang hilang. Yaitu seekor anjing besar berbulu putih. Apakah si cu pernah melihat dia? Anjing putih yang moncong dan ekornya seperti moncong dan ekor serigala hutan? Benar. Benar. Adakah si cu melihatnya orang tua itu memekik gembira? HMM, kulihat tadi ia bersama-sama dengan kawanan serigala buas ke arah sana ilaki berkerudung itu menunjuk ke kanan.